Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan non-muslim yang kami cintai. Selamat datang di channel kami, di mana kami berbagi kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman dan memberikan pelajaran berharga dalam kehidupan. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Donna, seorang wanita yang menikah dengan pengusaha sukses dan kemudian memutuskan untuk menjadi muhalaf. Keputusannya ini tidak luput dari berbagai macam tudingan, termasuk dianggap menjual agama. Mari kita ikuti perjalanan Donna dalam menemukan kebenaran dan menghadapi tantangan yang datang setelahnya. Judul, Nikah dengan Pengusaha dan Menjadi Mualaf, Donna, Saya Dianggap Jual Agama. Ainahak Donna Abdul Latif adalah seorang pengusaha muslimah dan mantan jurnalis yang memilih untuk menjadi muhalaf. Ia mulai banyak mengenal Islam setelah menikah dengan pengusaha dan mantan Menteri Tenaga Kerja, Menaker, di era Suharto, Abdul Latif. Ia telah memeluk Islam selama 21 tahun. Namun, perempuan bernama asli Donna Luisa Maria ini dibesarkan di dalam keluarga yang taat dengan agama sebelumnya. Sejak kecil, ia telah didik dengan keras, sehingga menjadikannya wanita yang kuat dan lurus dalam menjalankan ibadah. Dulunya, ia adalah pemeluk agama sebelumnya yang taat. Sejak pagi hari, ia sudah diharuskan berdoa dan pergi ke tempat ibadahnya. Orang tuanya juga menyekolahkannya di sekolah berbasis agama sebelumnya, sehingga sejak kecil ia sudah banyak menghafal doa-doa dan ajaran kitabnya. Kendati demikian, teman-teman Donna juga banyak yang muslim. Bahkan, di belakang rumahnya ada sebuah masjid. Sehingga, ia sudah sering mendengar azan. Saat masih muda, dia pun mulai bertanya kepada teman-temannya tentang kewajiban melaksanakan sholat lima waktu dan adanya kitab suci Al-Quran. Bahkan, dia mulai membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab umat terdahulu. Kemudian saya komparasi dengan Al-Quran, saya mulai mempelajari di situ ada surat Al-Baqarah, surat Al-Ihlas, surat Al-Fatihah, mengapa harus ada satu kitab suci lagi yang dipercaya kalian, ujar Donna dalam webinar, Inspirasi takorub ila Allah lewat kisah perjalanan spiritual para tokoh, edisi muslimah, mu'alaf pengusaha. Saat itu, Donna juga memiliki pandangan berbeda dengan umat agama sebelumnya yang lain. Pada umumnya, mereka mempercayai bahwa ada sosok nabi yang diyakini sebagai Tuhan, tapi Donna justru mempercayai bahwa sosok itu adalah nabi yang diutus Allah untuk menyebarkan agama mengenai kebaikan yang tertuang dalam kitab itu. Ada pertempuran dalam batini ya saya pada saat itu, ucap Donna. Setelah itu, ia terus penasaran terhadap Al-Quran dipedomani oleh umat Islam. Menginjak usia 20 tahun, dia sempat bertemu dengan seorang ustad. Saat itu, ustad itu bertanya kepadanya mengapa sosok manusia itu disebut putra Tuhan. Padahal, Tuhan itu tidak beranak. Ternyata jawabannya Donna temukan di dalam Al-Quran. Terus saya jawab, apakah Pak Ustas tidak mempercayai mukjizat? Itu kan pasti juga ada di Al-Quran. Dan Masya Allah pada saat saya menjadi mualaf dan saya membaca itu semua ada di situ, kata Donna. Setelah lulus kuliah, Donna lalu melamar pekerjaan di Metro TV dan Latifi TV One. Dia pun diterima di dua perusahaan televisi itu. Namun, entah kenapa hari Donna lebih condong untuk menjadi jurnalis Latifi. Disitulah ia bertemu dengan Abdul Latif yang kini menjadi suaminya. Pada saat di Latifi ini, saya lihat keluarga Pak Abdul Latif ini begitu religius dengan anak-anaknya. Kita merasa kekeluargaan gitu, jelas Donna. Setelah empat tahun bekerja di Latifi, dia pun dilamar oleh Abdul Latif. Kala itu Donna sudah 28 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi bagi kaum perempuan. Kebetulan, saat itu Donna juga sedang mencari seorang suami yang pantas untuk menjadi imamnya. Karena memiliki wawasan yang cukup luas, Abdul Latif bisa menerima Donna sebagai seorang Katolik. Abdul Latif juga berhasil meyakinkan orang tua Donna. Meskipun usianya berpaut 35 tahun, keduanya pun akhirnya menikah pada 2003. Saya waktu itu memang membutuhkan suami yang menjadi imam yang baik buat saya. Akhirnya saya menerima lamaran beliau, kata Donna. Setelah menikah, Donna akhirnya memilih untuk mengikuti agama suaminya. Dia menjadi mu'alaf setelah membaca syahadat di Masjid Istiqlal Jakarta. Saat itu, dia tak menyangka sudah bisa melafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Arab itu loh kan susah. Namun, pada saat itu, saya diislamkan di Masjid Istiqlal, dan Pak Ustadznya juga bingung. Itu tidak ada kata-kata satu pun terpatah-patah di situ, dan saya bisa mengucapkan syahadat, surat Al-Fatihah, Al-Ihlas, Al-Falak, Ana secara lancar, jelas Donna. Setelah tiga bulan menjadi mu'alaf, dia pun seperti seorang sufi yang lebih sering menyendiri dan melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu, dia juga diajak untuk melaksanakan ibadah umrah oleh suaminya. Pada saat menikah dengan suami saya, cercaan pada saya itu luar biasa. Karena, saya dianggap menjual agama saya untuk menikah kepada seorang pengusaha. Padahal, keluarga saya baik-baik saja. Keluarga saya adalah keluarga intelektual. Saya bahagia kok sama hidup saya. Tetapi memang dia jodoh saya, ucap Donna. Meskipun dituduh seperti itu, Donna hadapi semua itu dengan sikap tawakal dan penuh kesabaran. Tidak mudah menjadi seorang mu'alaf. Apabila dia tidak mendapatkan panggilan dan tidak mendapatkan hidayah, itu tidak mudah, kata wanita kelahiran Jakarta, tanggal 29 Maret 1975 ini. Allahu alam bisawaf. Dari kisah Donna, kita belajar bahwa hidayah Allah datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Meskipun menghadapi berbagai tudingan dan cobaan setelah memeluk Islam, Donna tetap teguh dalam imannya. Kisahnya mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak terpengaruh oleh pandangan negatif orang lain. Allah selalu memberikan kekuatan dan petunjuk kepada hambanya yang ikhlas dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Donna dapat menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.